Saya masih bersama jurnalis Kompas TV di Putu Trisnanda mengkaji soal apa-apa saja yang ia lihat saat berhasil masuk ke tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua di rumah Dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Saya masih ingat betul apa pernyataan dari hakim yang menyebutkan bahwa tidak ada momen pembuktian, tidak ada momen pembelaan saat hakim mengecek TKP. Tapi betulkah sebatas melihat atau ada kegiatan lain sebetulnya di dalam situ? Betul-betul hanya sebatas melihat karena kalau pemeriksaan setempat istilah yang kemudian disampaikan atau digunakan ya pada saat itu oleh Wahyu Iman Satoso ketika bertemu kami, jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan pada saat itu menyampaikan akan melaksanakan pemeriksaan setempat. Dan pemeriksaan setempat itu sebetulnya memang tujuannya ini hanya untuk melihat saja untuk kemudian jadi pertimbangan dari majelis hakim. Dan sekarang kita coba lihat ini memantau kamar putri ya? Ya, betul. Oke bisa dijelaskan? Ini sebetulnya spesifiknya adalah kamar yang ada di lantai bawah yang kemudian diperiksa ini adalah lokasi di mana putri kan bersaksi ya di ruang sidang bahwa putri hanya berada di dalam kamar menangis, tidak mendengar apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Dan itu yang kemudian dicek oleh Wahyu begitu apakah dari posisi putri ke, karena sebetulnya kalau tidak ada furniture, tidak ada meja makan itu memang betul-betul lurus dari kamar menuju ke lokasi Joshua ditembak begitu dan itu dekat sekali. Tetapi karena ada furniture dan lain sebagainya sehingga majelis hakim ini juga melihat apakah ketika kemudian pintu ditutup sepenuhnya, ditutup setengah atau terbuka sedikit karena Romer kalau tidak salah begitu ya pernah menyampaikan di ruang persidangan pintunya terbuka sebagian. Nah itu yang kemudian dicek, tetapi apa kemudian yang ditemukan karena pada saat itu majelis hakim khususnya Wahyu ini hanya melihat dan memang bertanya pada jaksa penuntut umum posisinya ada di mana putri Candrawati, kemudian bagaimana apa yang dilakukan, aktivitasnya gitu. Tapi tidak ada analisa yang kemudian disampaikan kepada kami yang berhasil masuk ke dalam. Oke setelah berada dari kamar putri mengarah kemana lagi kalau tidak salah mengarah ke lantai atas rumah ya? Betul, karena pertama yang kemudian jadi sorotan adalah bekas-bekas tembakan. Kita tahu awalnya kasus ini ramai muncul ke publik begitu disampaikan ada baku tembak antara anggota polisi begitu polisi tembak polisi dan ini adalah tembakan-tembakan di dinding ini yang kemudian merupakan bagian dari skenario di mana ada peluru-peluru yang kemudian diarahkan ke dinding. Nah tadi kalau Anda lihat Tifal ada beberapa lubang-lubang di dinding kemudian ini adalah sisa-sisa dari rekonstruksi karena sebetulnya ini juga kali pertama rumah Durian 3 ini menyambut tamu lagi setelah lebih dari 5 bulan, 6 bulan ya kurang lebih terakhir itu ada pihak yang masuk ini di 30 Agustus pada saat rekonstruksi begitu. Jadi beberapa barang ini memang masih disimpan di sana sisa dari rekonstruksi. Nah di lantai dua ini juga kalau Anda lihat ada benang-benang ini juga jadi satu pengetahuan yang baru buat saya bahwa ini adalah cara yang digunakan oleh penyidik waktu itu saat menguji balistik kemudian juga inafis begitu-begitu untuk mengecek arah atau jalur dari tembakan. Sekaligus mengukur jaraknya juga jadi ketika misalnya ditembakkan dari arah sini lubangnya di sini ini masuk akal nggak atau mungkin ada kecurigaan yang lain nah itu yang tadi juga diperhatikan oleh majelis hakim. Dan semuanya selaras dengan apa yang sudah disampaikan dari kesaksian ataupun juga bukti-bukti yang terkuat di persidangan. Ya sejauh ini selaras tadi ada satu lubang ini yang mengarah ke TV itu juga jadi perdebatan di ruang sidang karena itu juga membongkar apa namanya membongkar skenario jadi fakta yang janggal karena kalau logikanya ketika ada baku tembak dari atas ke bawah ini kecenderungannya pelurunya adalah ke bawah bukan justru ke atas. Nah ini yang kemudian juga jadi satu hal yang disoroti waktu itu di awal-awal proses penyidikan. Oke setelah seluruh tahapan pengecekan ini dilakukan selesai sudah semuanya atau ada tahapan lain setelah itu? Untuk pemeriksaan setempatnya selesai hanya di situ saja karena Duren 3 kemudian juga Saguling sudah diperiksa tetapi memang untuk yang dimegelang kami tidak mendapatkan informasi apakah dilakukan pemeriksaan setempat juga karena yang dibuka kepada publik adalah majelis hakim akan mengunjungi Saguling dan juga Duren 3. Nah setelah itu ini hanya akan menjadi pertimbangan dari masing-masing pihak yang dihadirkan di hari itu ya pada beberapa hari yang lalu. Jadi majelis hakim akan menggunakan pantauannya untuk kemudian menentukan menimbang ponis untuk para terdakwa kemudian penasehat hukum ini juga bisa merangkum apa yang terjadi pada hari itu untuk kemudian bisa digunakan untuk melengkapi pembelaan. Kemudian juga nanti masih ada keterangan terdakwa sebagai terdakwa di pekan depan ini akan disampaikan oleh Ferdi Sambo dan lain-lain begitu dan JPU juga nanti akan merangkum ini untuk kemudian diramu dalam tuntutan. Oke karena namanya sidang di tempat berarti kan tidak hanya hakim yang datang ke situ ada jaksa penuntut umum juga bersama dengan tim penasehat hukum bagi seluruh terdakwa yang terjarak dengan pasal pembunuhan berencana terhadap Yosua ini. Sempat terjadi perdebatan tidak baik itu saat maupun setelah pengecekan di tempat ini? Sebetulnya kalau saya lihat kemarin situasinya agak serius ya masing-masingnya ini serius begitu jadi bukan perdebatan sebetulnya tetapi masing-masing penasehat hukum yang hadir pada saat itu adalah fokus di yang kemudian tentu saja berhubungan dengan kliennya masing-masing ya. Seperti misalnya kemarin penasehat hukum dari Riki Rizal ini tidak naik ke atas karena tidak ada cerita naik ke atas di Duren 3 begitu. Nah sementara Kuat Maruf yang katanya sempat menutup pintu balkon terus kemudian menutup beberapa jendela ini aktivitas-aktivitas itu yang kemudian jadi fokus dari masing-masing penasehat hukum. Tapi kemudian menjadi serius karena ini saling memperhatikan satu sama lain. Ini juga jadi perdebatan bagaimana kemudian di ranah media sosial begitu ketika ada informasi muncul ke publik majelis hakim akan datang ke Duren 3 ataupun juga ke Saguling. Ini masyarakat betul-betul mengirimkan pesan begitu bagaimana caranya supaya jangan sampai ada dalam tanda kutip ya kong kali kong nih antara penasehat hukum dengan majelis hakim yang ada di lokasi. Makanya dengan penasehat hukum dari masing-masing yang terdakwa ini bisa hadir di lokasi tentu saja harapannya ini jadi lebih fair. Pengetahuan baru untuk kita semua terutama hanya satu-satunya wartawan yang bisa masuk ke TKP Duren 3 untuk bisa bercerita bersama kita pada hari ini. Nipututis Nanda terima kasih sudah berbagi cerita bersama kita hari ini. Niputis Nanda terima kasih sudah menonton!